Nah, siswa juga bisa login di aplikasi Bimble ya, caranya seperti ini, install dulu aplikasinya di playstore, kemudian ketik go Bimble, setelah itu pilih yang ini, kemudian install dan buka. Nah, tentu saja admin itu telah meng-input data-data siswa di website-nya, nah ini siswanya di aplikasi admin-nya ya, siswa tinggal login saja di sini, kita coba ya, 081-391-005462, kita coba, nah ini Ksiswa Coba A, K itu artinya kelompok, siswa coba itu nama ya. Nah, itu kelas atau kelompok, kelas atau nama kelompoknya, kemudian klik lanjut. Nah, siswa bisa apa saja di sini? Ya, yang pertama kita cek satu-satu ya, yang pertama dia bisa bermain di sini, ada skill count, jadi ini 26 ditambah 16, berapa 36? Terus ini berapa? 29, kemudian berapa ini? 34, kemudian 16, oh benar gitu. Nah, ini ada banyak level ya, banyak level, kemudian dari tambahan, pengurangan, perkalian, semuanya ada. Jadi ada levelnya sampai 80 atau berapa? Jadi ada level yang terus-terus menerus, meningkat sampai ke susah, jadi sampai ke susah, sampai ke susah ada. Kemudian di sini ada kartu absen ya, seperti ini bentuk kartu absennya. Ini kartu absen ini bisa di-scan oleh tutor. Jadi seperti kartu virtual gitu, seperti kartu virtual. Kemudian bisa mengecek nilai, dapat nilai berapa, oh ini dapat nilai 80. Ini cuma simulasi ya, nilainya cuma satu yang keluar. Terus bisa apa lagi? Bisa meluat jadwal les. Di sini kan masih tulisannya apa? Sudah absen ya. Nah, ketika di web admin, ini hari apanya? Senin jam 16. Ketika di web admin, saya cek di web admin itu Senin jam 16. Di sini kan keterangan masih sudah absen. Ketika kita reset di sini, kita reset di web admin, kemudian kita tutup, buka lagi ya. Nah, otomatis ini akan berubah. Ini yang selasa jam 16, juga bisa kita reset. Selasa jam 16, kita reset di web admin-nya. Kemudian ketika ini ditutup, kemudian dibuka ulang, maka dia akan belum konfirmasi. Jadi, ini bisa di jadwal ini, itu bisa dirubah-rubah ya. Misalkan yang Senin jam 16, ini hari apanya, selasa ya. Selasa jam 16 saja. Kita rubah misalkan ke siswa, coba amat ini, oh ini ya. Kita rubah ke misalkan kemungkinan tidak masuk gitu. Oke, kemudian kita coba cek ya. Nah, di sini ada keterangan kemungkinan tidak masuk. Nah, perubahan ini, itu dilakukan oleh admin. Kemudian siswa sendiri, itu juga sebenarnya bisa ini ya. Ini kan, Senin jam 16, fisika, cek tutor A. Siswa itu bisa mengajukan izin tidak less juga bisa di sini. Ini di klik. Nah, seperti ini. Otomatis di web admin juga akan terlihat gitu. Di website adminnya sebenarnya juga akan terlihat. Sebenarnya ini sudah dipersiapkan sampai ke sana gitu. Namun yang pakai masih sedikit banget. Berikutnya bisa mengecek kehadiran kapan saja. Ini sudah hadir kapan saja, tanggal berapa, jam berapa, tutornya siapa, itu ada semua di sini. Kemudian, apa itu, mempelajari apa, itu juga ada di sini. Jadi, riwayat less itu lengkap di sini. Bisa dilihat oleh siswa, admin maupun siswa, admin maupun tutor. Jadi, tutor juga bisa melihat ini, admin bisa melihat ini, siswa sendiri juga bisa melihat ini. Kemudian, apa lagi, pembayaran. Di sini bisa dilihat, pembayaran sudah membayar berapa kali, itu ada di sini, riwayat pembayarannya. Kemudian untuk download ini, untuk mendownload modul ya, modul yang ada di Bimble. Untuk aplikasi yang custom nama sendiri, isi dari download materi ini bisa ditambahkan, bisa di edit ya, bisa ditambahkan sendiri. Jadi, kira-kira itu yang bisa dilakukan, ini belajar mandiri bisa menggarang, bisa. Cuma di sini isinya belum banyak, isinya belum ada. Ini ada materi, ada soal isinya yang saya belum kuat. Isinya yang belum kuat. Menurutnya konsepnya itu bagus-bagus, cuma ngisi kontennya itu ya kurang itu, kurang waktunya, butuh banyak waktu sekali. Kemudian ini, udah ya, kira-kira seperti ini untuk menu siswa di aplikasi GoBimble. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Terima kasih, selamat mencoba.